Anda menyaksikan News Update, saya Yasi Syarif, Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program pengelolaan keuangan negara yang tercermin di dalam APBN maupun APBD harus efektif, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini guna mengurangi terjadinya kelebihan pembiayaan yang melampaui kebutuhan. Sri Mulyani menjelaskan deskripsi program anggaran yang tercermin di dalam APBN dan APBD harus sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai sehingga tidak terjadi kelebihan pembiayaan. Yang melampaui kebutuhan. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan jajaran terkait guna memperbaiki keseluruhan perencanaan penganggaran sehingga selalu tepat sasaran. Menurutnya perbaikan perencanaan anggaran tidak saja meliputi segi estimasi tetapi juga mencakup segi konten sehingga pembiayaan pembangunan bisa dilaksanakan secara kontinu. Apabila kita detail maka deskripsi dari programnya harusnya jelas dengan tujuan jelas, apa yang mau dicapai jelas dan estimasi dari biayanya juga jelas. Sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya pembiayaan atau penganggaran yang terlalu besar atau melebihi dari yang sebetulnya dibutuhkan. Itu saja. Nah kita akan minta kepada Pak Dirjen dan juga proses penganggarannya dengan Bapenas untuk betul-betul memperbaiki proses keseluruhan perencanaan penganggaran sehingga tadi tepat dari sisi kontennya, isinya maupun tepat dari sisi estimasi biayanya. Ini kita harapkan akan berjalan terus menerus. Jadi kita lakukan apa yang bisa kita siapkan untuk 2018.